Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan gua bayi permana di channel xxbayopode oke dan kembali lagi di segmen video editing tutorial soal judulnya di video kali ini gua bakalan ngebahas cara buat video cinematic motor menggunakan aplikasi CapCut oke dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi dan untuk aplikasinya kalian bisa install aja lewat flystore maupun appstore ya guys oke guys tanpa ngu lama-lama langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya oke langsung aja disini kalian buka aplikasi CapCut udah gitu kalian bisa klik flag baru di atas atau tanapas di atas kemudian disini kalian bisa masukkan sebanyak 7 buah video dengan aspek ratio yang sama yaitu 9 banding 16 atau memanjang ke atas ya atau portrait oke dan buat kalian yang vote tag nya kalian bisa cek aja untuk sumber vote tag nya di deskripsi ya nanti kalian bisa cari aja di pemilik instagram vote tag nya atau kalian bisa untuk mendownload nya kalian bisa klik aja link bio instagram nya kemudian kalau udah kalian bisa klik icon tambah oke dan seperti biasa kalian bisa pergi ke layaran paling akhir lalu kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk water market card nya yang ini kalian bisa hapus balik lagi ke awal kalau udah disini kalian bisa klik pisukan audio clip lalu kalian bisa klik tambahkan audio video video yang di ekstrak oke dan masukkan mentahan video berupa lagu yang udah gue sudah di deskripsi untuk mentahannya kemudian kalau udah klik import suara saja lalu disini kalian bisa klik video yang pertama kita masuk ke tahap penambahan kecepatan kalian bisa pilih menu kecepatan lalu kalian bisa pilih normal dan kalian bisa turunkan ke 0,5s ya atau slow mo lalu geserkan ke video yang kedua pokoknya di video yang pertama sampai ke video yang terakhir untuk kecepatannya kalian bisa turunkan saja menjadi 0,5s ya atau slow mo kemudian kalau udah disini kalian bisa klik tanda checklist saja lalu balik lagi ke awal dan kalian bisa klik video yang pertama disini kalian bisa geserkan dari sebelah kanan durasinya menjadi durasi 3,4s atau 3,4 detik ya lalu klik video yang kedua dan kalian bisa geserkan dari sebelah kanan menjadi durasi 2,0s oke seperti biasa saya percepat lagi dan ini untuk ukuran-ukuran durasi video per videonya kalian bisa ikutin saja untuk ukuran-ukurannya kemudian kalau udah kalian bisa balik lagi ke awal dan disini kalian bisa pas dengan video yang kedua ya lalu kalian bisa klik saja untuk videonya dan kalian bisa pas dengan awal videonya kita masuk ke tahapan tambahan keyframe ya kalian bisa klik tambahkan keyframe lalu disini kalian bisa pergi ke akhir dan kalian bisa klik tambahkan keyframe oke dan kalian bisa zoom sedikit kemudian kalau udah kalian bisa klik video yang kedua disini kalian bisa pas lagi dengan awalnya dan kalian bisa klik tambahkan keyframe lalu kalian bisa pilih zoom sedikit dan kalian bisa pergi ke akhir dan kalian bisa klik tambahkan keyframe oke dan kalian bisa perkecil ke semula ya oke pokoknya untuk penambahan keyframe dari video yang kedua sama yang ketiga disini kalian bisa semakan aja atau selang-seling aja sampai ke video yang terakhir ya atau video yang ketujuh oke saya percepat sedikit karena supaya biar menge-efektifkan waktu lalu kemudian kalau udah disini kalian bisa balik lagi ke awal dan kalian bisa paste dengan transisi yang pertama lalu kalian bisa klik icon putih yang ada garis ke atas zona hitam nah ini untuk menambahkan transisi ya kemudian disini kalian bisa pilih yang menu kamera dan masukkan yang tarik masuk untuk durasinya naikkan atau turunkan ke 0,8s ya lalu kalau udah kalian bisa klik tanda checklist aja oke dan kalian bisa klik lagi untuk transisi yang kedua disini kalian bisa pilih menu kamera lagi dan untuk transisi nya kalian bisa pilih yang tarik keluar dan turunkan untuk durasinya ke 0,8s udah klik tanda checklist oke pokoknya selang-seling aja untuk penambahan transisi nya dari transisi yang pertama sampai ke transisi yang terakhir ya tarik masuk dan tarik keluar kemudian kalau udah kalian bisa klik tanda checklist aja dan kalian bisa balik lagi ke awal lalu disini kalian bisa paste dengan awal video yang kedua disini kalian bisa pilih kembali lalu disini kalian bisa pilih overlay dan klik tambahkan overlay lalu pilih stock video dan masukkan latar warna putih ya untuk overlaynya kalau udah klik ikon tambah dan kalian bisa perbesar di fullkan ke layarnya oke dan ubah durasinya gisahkan di sebelah kanan menjadi durasi 0,3s atau 0,3 detik kemudian kalian bisa pilih gabungan oke dan disini kalian bisa pilih overlay lalu udah klik tanda checklist lalu kalian bisa pilih animasi pilih keluar dan pilih pudar keluar lalu kalau udah klik tanda checklist pilih kembali disini kalian bisa pilih menu salin oke dan kalian bisa salin aja ke setiap awal video dari video yang kedua sampai ke video yang ketujuh ya oke seperti biasa saya percepat lagi buat kalian jangan lupa untuk dirapikan dan dipaskan ya karena supaya biar pas dengan beat musiknya lalu kalau udah disini kalian bisa klik video yang terakhir disini kalian bisa pilih animasi pilih keluar dan kalian bisa pilih pudar keluar untuk durasinya jangan diubah kalau udah klik tanda checklist kemudian balik lagi ke awal dan kalian bisa pilih kembali kita masuk ke tahap penambahan kalau grading ya kalian bisa pilih filter lalu disini kalian bisa pilih yang menu retro dan untuk filternya kalian bisa pilih yang 1980 kalau udah kalian bisa klik tanda checklist oke dan untuk filternya perpanjang sampai akhir video balik lagi ke awal kalian bisa pilih kembali kalian bisa pilih sesuaikan oke untuk kecerahannya kalian bisa turunkan ke negatif 15 lalu kalian bisa pilih kontras dan kalian bisa turunkan ke negatif 20 oke seperti biasa saya percepat dan ini untuk ukuran ukuran sesuaikannya kalian bisa ikutin aja kalau gak mau sama itu terserah kalian ya itu seserah kalian aja kemudian kalau udah klik tanda checklist dan kalian bisa berpanjang sampai akhir video untuk sesuaikannya oke dan disini kalian bisa di cek kembali dari awal sampai ke akhir untuk video per videonya dan dirapikan kembali ya oke kalau udah langsung aja kita export kalian bisa pilih results list terlebih dahulu dan disini kalian bisa pilih yang 1080 untuk tingkat tingkatnya kalian bisa pilih yang 30 aja oke langsung aja kalian bisa klik export ya dan tungguin sampai 100% jangan keluar dari aplikasi cap card nya oke guys dan ini untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini oke guys jadi itu tadi kurang lebih dari video editing tutorialnya sobat kalian juga semoga berhasil mencoba nya dan semoga bermanfaat ya guys jangan lupa juga tinggalkan hijau berupa komentar saran dan kritikan kalau kalian belum paham kalian bisa komen aja di bawah insya Allah saya membantu dan kalau misalkan mau request kalian bisa komen juga di bawah ya oke saya pamit see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh